Pihak berwenang Rusia dilaporkan telah menangkap seorang tersangka, pemodal, serangan gedung konser di balai kota Cerochus, Moskow, pekan lalu yang menewaskan 143 orang. Ukraina disebut telah membayar sejumlah besar uang kepada para pelaku. Tersangka lain yang terlibat dalam skema pendanaan teroris telah diidentifikasi dan ditahan, kata Komite Investigasi Rusia dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa orang tersebut telah ditempatkan dalam penahanan prasidang, muat AFP dan The Moscow Times dikutip Minggu, 31 Maret 2024. Diketahui sebelumnya para petinggi Rusia, termasuk Presiden Vladimir Putin, tak menyanggah ISIS terlibat. Namun mereka terus mengatakan bahwa Ukraina dan negara-negara barat ikut bertanggung jawab atas penggunuhan masal tersebut. Komite Investigasi Rusia pada hari Kamis mengklaim bahwa mereka telah memperoleh informasi yang dapat diverifikasi bahwa pelaku serangan teroris menerima sejumlah besar uang dan mata uang kripto. Inilah yang digunakan dalam mempersiapkan kejahatan tersebut, di mana semuanya berasal dari Ukraina. Hubungan teroris yang ditahan dengan kaum nasionalis Ukraina diperoleh dari pemeriksaan perangkat elektronik mereka dan menganalisis transaksi keuangan, kata Komite Investigasi Rusia lagi. Ukraina sendiri dan sekutu baratnya, termasuk Amerika Serikat, AS, membantah hal tersebut. Mereka menggambarkan tuduhan tersebut sebagai propaganda. Sejauh ini sudah 14 orang ditangkap karena serangan Moskow. Sebanyak 11 ditangkap sejak Sabtu pekan lalu dan diakui berasal dari Tajikistan. Terima kasih telah menonton!